Komunitas Beauty Beyond Size menjadi wadah bagi perempuan-perempuan plus size untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mengaktualisasikan diri. Segala kegiatan yang komunitas ini lakukan bertujuan untuk merangkul perempuan agar dapat menerima segala kekurangan diri, sehingga mereka dapat mencintai dan merawat diri. Berikut liputan selengkapnya khusus untuk Anda. Terima kasih kakak udah berkenan berbagi cerita di Concon Jawa. Atau mungkin meet new people, gitu kan. Ekspektasi maupun standar tubuh ideal yang dituntut oleh lingkungan sosial, kerap membuat perempuan menjadi rendah diri. Standar kecantikan dibatasi oleh ukuran tubuh tertentu. Padahal setiap perempuan berbeda, unik, dan cantik menurut versinya masing-masing. Melihat permasalahan ini, Beauty Beyond Size hadir untuk menanamkan body positivity dan menjadi wadah pendukung bagi perempuan-perempuan dengan ukuran tubuh besar di Sumatera Utara. Bertajuk Embrace Your Flows, komunitas ini melakukan berbagai kegiatan positif seperti olahraga bersama, kelas kecantikan, diskusi bersama sosok-sosok perempuan inspiratif dari berbagai kalangan, dan pemotretan kampanye body positivity. Mereka juga pernah diundang secara khusus dalam peragaan busana Anne Avanti dengan tema Cantik Itu Tidak Harus Gurus di Medan tahun 2019. Ivo Eriska adalah salah seorang anggota Beauty Beyond Size. Komunitas ini menjadi sumber semangat bagi dirinya untuk tidak takut berkarya karena bertubuh besar. Perempuan kelahiran 11 November 1994 ini sempat menerima penolakan, bahkan perundungan dari orang-orang di sekitarnya. Beauty Beyond Size juga ingin meluruskan makna gerakan body positivity. Yang selama ini disalah artikan oleh banyak orang menjadi toxic positivity. Body positivity bukan sekedar penerimaan diri, namun bagaimana perempuan plus size dapat menanamkan pola pikir positif terhadap tubuh, merasa nyaman dengan diri sendiri, dan hal yang paling penting adalah mencintai diri dengan memakan makanan sehat serta olahraga. Saya bukan mengajak perempuan-perempuan besar untuk kayak bablas gitu, kayak yaudah makan aja gitu, self love right? Nggak itu, tapi lebih ke embrace your body, embrace yourself gitu loh. Nah kita juga mau sehat toh, ya olahraga gitu, tapi mindset olahraganya bukan kayak, oh gue mau olahraga ini supaya seminggu turun 10 kilo, jadi kalau nggak turun 10 kilo dalam seminggu atau sebulan, udah nggak olahraga lagi, nah udah, nggak itu, nggak itu. Ya when you have time ya olahraga memang untuk keluar keringat, memang untuk sehat gitu. Jadi kayak I think mindsetnya sih yang harus diubah. Perubahan positif ini juga yang dialami oleh Devidep, anggota komunitas beauty beyond size yang telah bergabung sejak 2 tahun lalu. Pastinya lebih positif, lebih self acceptance, dimana bentuk tubuh kita ini tidak menandakan kita itu nggak bisa untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi luar biasa, pastinya nggak ada. Dan di komunitas ini kita juga saling men-support, saling positif, jadinya lebih self acceptance saja gitu sih. So when people now bilang kayak, eh lu gendut banget, gue memang gendut gitu loh, ya gue sadar gitu, you don't have to tell me, I know that gitu. Jadi jangan biarkan cicit-cuit atau kayak ejekan-ejekan orang itu menyerang kedamaian diri kita gitu. Kehadiran sebuah komunitas seperti beauty beyond size begitu bermakna bagi perempuan plus size untuk saling mendukung, berproses, dan mengaktualisasikan diri. Konsep body positivity yang digaungkan membantu mereka untuk senantiasa bahagia dan sehat secara fisik serta jiwa.